Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi Dukun Indonesia Ini alasannya Ada tuh tetangga sebelah tuh, beriwok tuh Orangnya sopan, santun, kalem Tahun ini saya berjanji dia masuk penjara Orangnya santun, kalem Dulu kalian membela dia Di kalas saya memberikan edukasi melalui kelapa Pengobatan kelapa itu trik Keris, petir, uang dari rokok Apalagi penarikan bedasannya dari tangan pakai karet Saya bongkar semua Tahun ini dia masuk penjara Janji saya itu Banyak sekali spiritual-spiritual yang sok lembut Sok cakep Jaga image, betul Endingnya menipu Njik Njik Jadi gini Kelihatan sopan, kelihatan santun, kelihatan kalem, lemah, lembut Ternyata penarikan pusaka saja Menarik pusaka saja ada tim yang naruh Alasannya apa? Alasannya mau ke toilet Ternyata ngelempar Benda pusaka kecil lagi Kenapa enggak besar? Kenapa enggak besar gitu? Nah, kepada siapapun yang mencoba menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh pesulap merah Mengatasnamakan dukun, asosiasi dukun, atau apapun Anda akan berurusan dengan saya Ingat Saya memberikan teguran ini sebelum saya melaporkan kepada masyarakat atau netizen Jadi jangan berlagu ya Saya berharap Anda mundur Sebab kalau tidak Anda akan menyesal Anda akan menyesal Buntut perseteruan bersama pesulap merah Marcel Radival Kini Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia Melalui pengacaranya yakni Firdaus, Gus Samsudin akan dilaporkan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia Diketahui Gus Samsudin dilaporkan LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia Karena dianggap melakukan malpraktek Dilansir teras gerontalu dari kanal Youtube Dr. Richard Lee, Mars, Firdaus, dan LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia Sudah melakukan pengajian terhadap video Gus Samsudin yang banyak beredar dan diketahui melakukan malpraktek Dukun Setelah kita kaji dari video-videonya, saudara Samsudin kemarin itu kita melihat bukan untuk mengeluarkan kris menerbangkan ini Ujar Firdaus Firdaus juga menambahkan alasan Gus Samsudin akan dilaporkan karena tidak tergabung dalam organisasi minimal harus memiliki KTA Permasalahannya dia tidak masuk di dalam lembar negara Dalam akte pendirian harus ada nama dia dong minimal KTA ujarnya Pada kesempatan itu Firdaus mengatakan ada tiga korban dari Gus Samsudin yang menghubunginya untuk melaporkan pimpinan padepokan Nurzat Sedati itu Dia juga menjelaskan tentang definisi Dukun yang sungguh-sungguh itu seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau kita kenal sebagai KBBI Iya, Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ucap dia Namun Firdaus tidak menjelaskan secara spesifik mengenai Dukun yang dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Sebelumnya Kisru saling menantang di sosial media sering kita lihat banyak yang terjadi khususnya pada aplikasi TikTok Menariknya ketika Yad ditantang Dr. Richard Lee untuk menggunakan jarum infus milik Dr. Richard Terlihat Habib Jindan menolak dan tidak bersedia ditunjukkan dalam video tersebut Kalau pakai jarum boleh enggak, jarum suntik, tanya Dr. Richard Beda cerita nanti di belakang amas saya, jawab Habib Jindan Padahal Dr. Richard Lee bersedia memberikan handphone yang sesuai permintaan dari Habib Jindan sendiri Lebih menarik lagi di podcast milik Dennis, Habib Jindan kembali memperlihatkan kesaktiannya kepada Dennis Namun dalam tayangan di kanal Youtube, Dennis memperlihatkan Habib Jindan memakai trik untuk pembuktian kesaktiannya Terlihat oleh Dennis, Habib Jindan memengkokkan jarum yang ditusukan kepada salah satu orang yang ada di podcast tersebut dengan menggunakan trik Atas kejadian tersebut, Dennis merakukan kesaktian dari Habib Jindan, cucu dari Mbah Priuk ini Dalam tayangan itu juga Habib Jindan melalui video tersebut membuktikan bahwa tidak berpengaruh pada air Seperti air keras ketika disirami ke kulit tubuh Dia juga menjelaskan tentang definisi dukun yang sungguh-sungguh itu seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau kita kenal sebagai KBBI Iya, dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucap dia Namun Firdaus tidak menjelaskan secara spesifik mengenai dukun yang dimaksud pada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Sebelumnya Kisru saling menantang di sosial media sering kita lihat banyak yang terjadi khususnya pada aplikasi TikTok Menariknya ketika ya ditantang Dr. Richard Lee untuk menggunakan jarum infus milik Dr. Richard Terlihat Habib Jindan menolak dan tidak bersedia ditunjukkan dalam video tersebut Kalau pakai jarum boleh nggak? Jarum suntik? Tanya Dr. Richard Beda cerita nanti di belakang amas saya, jawab Habib Jindan Padahal Dr. Richard Lee bersedia memberikan handphone yang sesuai permintaan dari Habib Jindan sendiri Lebih menarik lagi di podcast milik Dennis, Habib Jindan kembali memperlihatkan kesaktiannya kepada Dennis Namun dalam tayangan di kanal Youtube, Dennis memperlihatkan Habib Jindan memakai trik untuk membuktikan kesaktiannya Terlihat oleh Dennis, Habib Jindan memengkokkan jarum yang ditusukan kepada salah satu orang yang ada di podcast tersebut dengan menggunakan trik Atas kejadian tersebut, Dennis merakukan kesaktian dari Habib Jindan, cucu dari Mbah Priuk ini Dalam tayangan itu juga Habib Jindan melalui video tersebut membuktikan bahwa tidak berpengaruh pada air Seperti air keras ketika disirami ke kulit tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!